...untuk menyampaikan aspirasi segala bentuk kebijakan yang harus berhubungan-hubungan tapi kenyataan itu, produk undang-undang yang selalu keluar dari mereka selalu berpilih kepada oligasi, betul-betul, produk undang-undang selalu menyempitkan, mengepres, menekan semua kehidupan masyarakat RUKUHP, Omnibusloh, yang sampai detik ini masih secara legal dipakai oleh pengusaha betul gak nang-nang, banyak yang memakai, padahal itu sekali lagi, kami mengajak, karena somasi serikat pekerja serikat buruh dan tidak ada termasuk OJOL mudah-mudahan dengan waktu, kita akan mengajak kawan-kawan OJOL untuk bersama-sama gabung dengan buruh dan sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan kawan-kawan Nari, sekali lagi, jadi amal kembali jadi sebagian masih pada narik ya kan, kita belum ada komandu untuk bareng-bareng untuk gabung bersama buruh, tapi lain waktu, kita akan menasosiasikan masa ini dengan kawan pedagang, kawan-kawan nelayan, petani, khususnya di pengubatan nanganan untuk bisa bersama-sama dan mudah-mudahan somasi dan sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan kawan-kawan Nari, sekali lagi, jadi amal kebaikan sebagai jihad bisa milih lah di sana Allah, betul gak nang-nang jadi, kegiatan Nari mudah-mudahan berlanjut bahwa kegiatan Nari, menjadi sebuah momentum pergerakan buruh khususnya di Kabupaten Nanganan yang selama ini saya lihat masih rendup, kawan-kawan kenaikan BBM, berdampak besar, tapi respon dari kita belum tampak sama sekali dan waktu mudah-mudahan, kegiatan kawan-kawan khususnya di Kabupaten Nanganan Buruh dan Kabupaten Nanganan Ojo bisa bersinergi dalam menolak sebuah kebijakan yang tentunya teramat baik, teramat mengisarakan rakyat sekali lagi, terima kasih buat semuanya, kawan-kawan mohon maaf kalau suara saya terlalu lemah dan, sekali lagi kurang kompak yang ditaman itu halo kawan-kawan, udah dapet dispensasi yuk, bareng-bareng yuk terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kasih apa sting-stingnya buat kawan-kawan hari ini tempat tangan yang terlihat gak lagi, bukan betul euforia kenaikan BBM, tapi kita sekali lagi akan menolak terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kawan-kawan odol yang sudah memberikan orasi politiknya yang kita tahu ketika dilantik tahun 2014 rejim ini 2015 membuat regulasi yang menyekat dari aturan undang-undang yaitu PP 78 dan kemudian dilantik 2019 belum juga setahun mengeluarkan undang-undang yang namanya Omnibus Law atau tepatnya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ditambah lagi dengan SEMA Surat Kedaran Mahkamah Agung walaupun sudah jelas MKA mengeluarkan putusannya bahwa undang-undang cipta kerja yang dinyatakan inkonstitusional akan tetapi pemerintah tetap tidak bergeming bahwa undang-undang itu tetap harus dijalankan dan berlaku di negeri ini belum juga undang-undang itu selesai diterima belum juga upah naik sekarang naikin lagi BBM bersubsidi baik dari kawan-kawan Kaspi mungkin ada yang mau menyampaikan orasi politiknya kawan Kaspi silahkan atau dari FS Pemi Sumarjo ada gak disini Sumarjo Pemi ada gak oh naik jok oh iya Alhamdulillah panjang hidung lu ya yuk bumarjo naik gantian biar suaranya irit bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau tes suaranya nih hidung lu hidung lu hidung mahasiswa hidung rakyat yang melawan hidung mahasiswa mana ada suara ujar yang sangat luar biasa sekali ya terima kasih kepada kawan-kawan yang hari ini masih menyuarakan aspirasi kita masih menyuarakan penceritaan rakyat Indonesia penceritaan kita semua berkait dengan menaikan harga keberan kawan-kawan betul kerja kawan-kawan saya pun disini juga masih sebagai pekerja kalau pang polisi ingin mencari saya tidak ada kepala raja pas kita tempat dengan saya saya sebagai pekerja Indonesia terkait dengan pemimpin pusat tersebut sangat mengeritakan kita kawan-kawan karena satu bagi kawan-kawan yang bekerja kondak statusnya tidak akan lain tetap tidak akan menjadi kawan-kawan tetap karena sebelum masa-masa kotanya habis dia sudah diputus lebih dulu artinya kepastian hubungan kerja dia tidak akan dapatkan wang ke-2 sistem magang yang sudah dilahirkan di dalam budaya-budaya jika tersebut sangat menyesalakan adik-adik kita angkatan kerja kita angkatan pekerja Indonesia karena di dalam wang ke bukan upah yang diberikan tetapi hanya seorang satu yang sifatnya adalah kebijakan dari lembaga penyalur teragak kerja tersebut hubungan kerjanya juga tidak pasti disana kemudian ketika kita pensiun nilainya pun satu yang jauh disana kawan-kawan sangat menyesalakan kita sebagai pekerja-pekerja Indonesia liatannya bagus untuk menciptakan lapangan kerja tetapi ternyata disana justru lebih menyesalakan kita kawan-kawan tak lupa tentang orang yang ditengar sebagai kota serbu industri karena disembunikan di belakang ketika kita lakukan survei bareng-bareng disana kawan-kawan maka kita sebagai bangsa Indonesia terpengaruh 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 terpengaruh